Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham sholat sunat uduh suatu ketika Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Bilal bitrobah Bilal kenapa engkau aku dengar terompahmu di surga apa amal yang kau lakukan Bilal sehingga engkau ini menjadi calon ahli surga maka Bilal mengatakan aku selalu melakukan sholat sunat uduh dua rakaat setiap setelah selesai beruduh nah ini adalah sunnah jadi ketika teman-teman selesai ngambil uduh selagi masih ada uduhnya kita masih bisa melakukan sholat sunat uduh namanya bisa di rumah bisa di masjid niatnya ngajak aku sholat sunat uduh dua rakaat sunnah atasku karena Allah sholat kayak biasa kayak sholat subuh yang penting al-fatiyah dibaca nah sholat sunat uduh ini bisa dilakukan berkali-kali ketika kita ngambil uduh makanya saya sarankan teman-teman semuanya jagalah uduh 24 jam kalau bisa habis uduh batal ambil lagi batal ambil lagi batal ambil lagi nah kalau kita jaga uduh 24 jam kalau kita mati dalam keadaan beruduh maka mati kita itu mati syahid apa itu mati syahid? tidak merasakan sakitnya mati tak ada hal di perhitungan langsung masuk syurga itulah mati syahid tapi sholat ya gak bisa uduh aja ya biar mati syahid nah teman-teman semuanya untuk melakukan sholat sunat uduh ini dia bisa dilakukan di siang dan malam terserah kecuali 3 waktu yang dilarang sholat ya habis subuh itu dilarang sholat habis asat dilarang sholat dan kemudian jam 12 saat matahari tepat di atas kepala habis subuh itu matahari muncul belum mataharinya muncul kemudian habis asar mataharinya pergi jam 12 tepat mataharinya tepat di atas kepala nah 3 jadwal ibadah ini tidak boleh kita lakukan karena ini jadwal ibadahnya orang majusi siapa yang ikut ajaran satu kaum dia bagian dari kaum itu soh lakukan sholat sunat uduh ambil uduh jam 2 siang bingung mau ngapain uduh aja lakukan sholat sunat uduh karena sholat sunat uduh adalah bisa dilakukan 24 semoga bermanfaat nge-login disini like, share, video saya ini follow channel disini dan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton